Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Amad Doli Kurnia pada Kamis 25 April menyambangi kantor Kementerian Sekretariat Negara. Saat dijumpai usia pertemuan dengan Mensesnek Pratikno, Doli mengatakan bahwa kunjungannya itu utamanya dalam rangka silaturami usai hari raya Idul Fitri. Namun ia menyebut sempat membahas jumlah agenda politik mengingat Kementerian Sekretariat Negara merupakan salah satu mitra dari Komisi 2 DPR RI. Salah satunya yaitu terkait evaluasi penyelenggaran pemilihan umum 2024. Ia menilai bahwa berbagai pihak telah memiliki pandangan yang sama terkait perlunya evaluasi terhadap sistem politik dan sistem pemilu, terlebih usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Bill Press 2024. Kalau kita sebagai sebuah bangsa yang besar ya, setiap kita melaksanakan atau sudah selesai melaksanakan kebijakan, program itu kan harusnya kita evaluasi. Nah sebenarnya kami di Komisi 2 di awal periode 2019-2014 kemarin kan sudah mengusulkan ya adanya revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Bahkan itu menjadi bagian penyempurnaan undang-undang paket politik yang kami sudah susun ada delapan itu. Tapi waktu itu karena ada COVID-19 akhirnya akan tertunda. Nah ini sekarang momentumnya ketemu lagi. Ia mengatakan bahwa Komisi 2 sendiri akan mengundang penyelenggara pemilu dalam masa sidang DPR RI terkait evaluasi tersebut. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartakan.